Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Brayden Wiko Rahman Umur saya 12 tahun Sekolah saya di SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta Lebak Bulus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Restri Risyanti Salmon Ibu dari Ibrahim Bikirohman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pak Jerry Saya sebagai abangnya Baim Ibrahim Bikirohman Ibrahim itu anak laki-laki Kalau Bikirohman penyayang Baim itu di mata saya Ada yang sangat lucu Terusnya juga semangat Dia tidak pernah mengendar Walaupun dengan kekurangan dia sekarang Baim itu anak yang penuh ambisi dan percaya dirinya kuat Kalau mau sesuatu harus bisa Seperti kalau mau dia ikut lomba dia harus menang Akhirnya itu normal Baim melihat Jadi dari umur sampai 3 tahun itu dia lihat Pas udah 3 tahun ke atas Mulai ada gejala-gejala gitu Jadi kalau dia jalan nabrak-nabrak gitu Tapi dia nggak pernah mau lokasi tahu gitu Kalau dia itu nggak lihat Dia masih yakin aja dia lihat Akhirnya dibawa ke dokter Ternyata ada tumor di mata Dan dokter juga tidak bisa operasi Karena ada di tengah-tengah mata Jadi jalan dokter tuh akhirnya harus kemoterapi Umur sekitar 3 tahun Dia digalai seperti yang nyokap bilang juga kan Suka nabrak, suka apa Tapi dia nggak pernah ngomong Dan diperiksa ya ternyata Fiks Tapi mudah mengalami kebutaan Baim tuh pagi tuh bangun Jam 5 Mandi, sarapan Terus pergi sekolah Jam 6 udah berangkat sekolah Di antar kakaknya Sekolah sampai jam 1 siang Dari jam 1 siang langsung ke tempat les Tiap hari Jadi keluar dari tempat les jam 5 sore Seharian Baim sih Seperti kayak orang normal aja sih Ya berangkat pagi, berangkat sekolah Saya, gue sendiri yang nganterin Terus ya dia pulang les Pulang sekolah dia les Kadang gue yang jemput Bermain sama temen-temennya Baim kelas 6 SD Di sekolah SLBA Pembina Tingkat Nasional Di daerah Jalan Pertanian Raya Lebak Bulus Kalau masalah pendidikan Baim Yang gue tahu dan gue lihat selama ini Baim itu benar-benar pintar Dan di kelasnya pun Dia Ya termasuk murid yang paling kumbul Waktu kelas 4 SD Baim ikut lomba olimpia dan kelas 3 Se-DKI Keluar juara 1 Langsung Mengwakili DKI Untuk tingkat nasional Di Yogyakarta Waktu itu dia Dapat peringkat yang ke-9 Pernah ikut lomba catur Juara 2 Dia suka ikut pentas Angklung Sering ikut pentas Angklung Baim hobi Itu sama bola Dari kecil Dari umur 8 tahun 7 tahun 8 tahun Dia sudah Fan sama Klub Lazio Awalnya emang Baim Sangat dekat Dengan Gue pribadi Dan gue suka Lazio Baim pun Ya mau gak mau Dia sering dengar Dia cari tahu Dan dia suka Akhirnya Ya seperti Sekarang pun Intinya bukan Karena abangnya suka Lazio Dia suka Lazio gitu Ya seperti Dia hafal semua pemain Dia hafal sejarah sedikit Ya untuk umuran anak seperti dia Ya udah luar biasa lah Untuk seputar tentang Lazio Karena emang dia udah mencintai klub itu sendiri Kalau selama tidak mengganggu Dan dia juga merasa happy Senang Mama gak keberatan Kalau dilarang Kalau pas waktu ulangan Atau ada hari-hari yang penting di sekolah Ya Mama larang Baim itu Ya gimana ya Dia senang dengan teman-teman Teman-teman Lazio Indonesia Dan teman-teman gue juga Dan dia menganggap teman-teman Lazio Indonesia itu seperti abangnya sendiri Seperti dia menganggap saya Kalau dia ingin mencari pengetahuan tentang Lazio ke gue Dia juga mencari tahu dengan smartphone-nya Ya seperti dia nyari di Wikipedia Atau di blog Atau di komunitas Seperti kayak ada grup Facebook Dia juga join di sana Dia buka website Ya intinya dia juga menggunakan smartphone-nya Untuk mencari tahu semua tentang Lazio Awalnya kan ikut komunitas Gue ajak Dia melihat teman-teman juga nge-chant saat nobar Dia juga merasakan atmosfer pertandingan saat nobar Ya dia ingin tahu Dan dia bilang asik juga Ya mau gak mau Dia minta belajar Dan gue ngasih tahu beberapa chant yang mudah Ya dengan voice note yang gue kasih ke dia Dan sekarang pun dia udah kurang lebih 10 chant Pendek dan panjang di hafal Oh Lazio Oh Lazio Oh Lazio Or Lazio Oh Lazio 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 bonded Lazio credit quiz не Sampai jumpa di video selanjutnya. Baim suka sama Lazio sejak 2013. Suka sama Lazio itu ya suka aja. Pertama Baim suka sama Lazio sih waktu itu beragam Mas Haji. Nonton bareng Lazio di final Kopa 2013. Habis itu kalau Lazio, Baim coba cari tahu sendiri dan sambil bertanya juga sama Mas Haji, sama teman-teman Lazio Indonesia, Asian Jakarta semuanya. Baim tahu Lazio itu, Lazio itu didirikan pada 9 Januari tahun 1900, didirikan oleh Bigi Rally. Terus Lazio juga mempunyai warna biaru yang orang suka memanggil Lazio itu dengan jurukan Bianco Celeste. Lazio juga memiliki simbol elang. Orang juga bisa memanggil Lazio sebagai Gli Aquilotti. Lazio itu yang Baim itu prestisinya pernah juara si Italia dua kali pada tahun 1973-74 sama tahun 1999-2000. Yang Baim merasakan sih momen Lazio yang bagus itu pada final Kopa 2013. Di final Kopa 2013 itu Baim baru pertama kali Nobel juga. Di situ Baim habis Lazio menang final Kopa, konvoy-konvoy gitu ke bunda yang HI. Memang favorit Baim sih, untuk sekarang nih setiap game Milan Kofik-Safik. Baim juga suka sama Milan Kofik-Safik karena dia masih muda, bertalenta pula. Kita Chen itu biar lebih semangatlah nobanya. Sepi juga kalau gak ada Chen masa. Pertama-pertama sih Baim waktu itu noba, ngadengarin teman-teman Lazio oleh pada nge-Chan dan Baim tertarik juga. Habis itu coba Baim coba nanya-nanya Chan Lazio sama Mas Haji dan diajarkan sama Mas Haji. Selain Mas Haji juga Baim sih, minta ajarin kenangannya sama teman-teman Lazio oleh juga. Chan yang Baim tau kalau buat Lazio itu sos TAMO Sam Preview, terus Blue is the color, ya masih banyak lagi lah. Sos TAMO Sam Preview I color, i bianco, i blu O Lazio O Lazio 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 Tutti siami, afanti Lazio, afanti Lazio I bianca, i bianca, i bianca, i ale O Lazio O Lazio O Lazio O Lazio O Lazio O Lazio I bianca, i bianca, i bianca, i bianca, i ale Suka baca anda, cheng-chengen lah, petawa keciwi lah. Mereka itu Baim Anggap sebagai abang Baim juga. Ada Facebook sama Instagram. Nama Facebook Baim adalah, ibu yang lebih kurang sama, kalau nama Instagram Baim, Baim garis bawah SSL. Mau tau caranya, sini ingin kasih tau. Ini caranya. Pertama, kesetelan. Kesetelan tambahan. Terus ke Talk Back. Back up deh. Sekarang saya akan memberitahu bagaimana saya cara untuk membaca berita-berita Lazio dari Lazio Syamonoi. Kita pilih salah satu berita ya. Open browser. Nah, kalau saya ingin menerjemahkan di Google kan biasanya ada, kalau buat bahasa di luar Indonesia kan bisa diterjemahin nih. Ya kita terjemahin aja. Sudah. Ini Baim mau nulis status tentang, eh status. Sudah. Jadi, ini Haik. Sudah. Ini ku lho. Ternyata Lazio Syamonoi. Baim membaca berita yang bahasa Indonesia. Baim membaca website-nya lazio.tandahubungindonesia.com Waktu pertama kali ngeliat Baim sih, anaknya ya lucu, hiperaktif gitu, semangat dia, awalnya bingung ya, karena dia kok ada anaknya siapa gitu, masih kecil ikut-ikut di keramaian obar Pertama kali ngeliat, penasaran sih, sebenernya dia suka Zio beneran atau cuma ikut-ikutan Gue bawa ini ya, kagum ya pertama kali, gue pikir itu saat ngobar pagi atau saat kondisi hujan atau gimana, dia tetep ada, jadi dia dateng, dia ikut, dia ikut ngobar Baim itu orangnya atraktif, lucu, terus kalau dicengin juga enak, nyambung Wah, kalau pas lagi ngobar, Baim itu suaranya yang paling konsen itu, paling semangat, teriak-teriak, lompat-lompat Baim itu kayak nggak cocok sama umurnya, jadi cocok sama yang seumuran gue atau mungkin lebih dewasa lagi, soalnya enak banget dia cocok ngobrolnya Anaknya tuh sebenernya pintar-pintar banget, setelah saya tanya orang tuanya juga, dia juara matematika, juara catur, banyaklah prestasi yang dia punya Kayak anak kecil yang penasaran sama hobinya, sama apa yang dia pengen tahu tentang Lazio Dan itu yang menurut saya lebih keren lah, dari ya kita yang seumuran yang udah di atas 20-30 tahun untuk mengetahui Lazio Dan sampai detik ini pun dia masih bener-bener intens gitu, untuk tahu informasi mengenai klub, mengenai transfer, dan yang lain-lainnya lah gitu Harapan mama untuk Baim bisa berguna untuk dirinya sendiri dan orang lain, dan bisa mengejar prestasi di sekolah Harapan gue buat Baim, ya yang paling penting sih pendidikannya, pendidikannya itu ya kalo bisa si Baim itu selalu berprestasi dan tetap Ya pokoknya tetap semangat menjalani hidupnya seperti biasa, bermanfaat bagi orang lain dan dirinya sendiri dan keluarga Ya untuk Baim ke Lazio sendiri, ya harapan gue, gue pribadi kalo memang punya rezeki, gue bakal juga ngajak beliau ke Olimpiko untuk menyaksikan langsung lah Karena salah satu di kehidupan sehari-hari dia, Lazio tuh udah udara daging lah, seperti itu Bisa berprestasi lagi, lebih bersemangat, dan bangga memakai yang biasa si Lazio Misalnya Baim Madara Zeki, gue pengen ke Olimpiko, ngecan bareng bersama Laziale, dan gue pengen bertemu pemain-pemain Lazio Buasa Lazio Buasa Lazio Buasa Lazio Buasa Lazio Terima kasih.